Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan saya ini udah ada spool tipe 5 ya atau punya PX dan Excel jadi di video saya sebelumnya yang untuk pengecekan spool CDI dan coil itu nah saya di video itu cuma ngukur spool api dan pulser doang nah berhubung apa spool saya sudah terpasang di pespa ya jadi ini saya punya spool cadangan spool platina jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti spool ini jadi CD jadi teman-teman tinggal ganti platina sama spool apinya nah jadi di video saya sebelumnya itu ada yang bertanya ini ya oke terima kasih untuk pertanyaannya ya untuk teman saya itu ya jadi Hai berapa sih eh ukuran om dari sepul lampu ini ya teman-teman jadi temen kita itu bertanya berapa untuk ukuran sepul lampu ini jadi sepul lampu ini ada empat ya satu dua tiga empat Hai jadi kita langsung ukur aja teman-teman ya Nah di sini ada alatnya Hai Oke jadi kita setel dulu di Om ya teman-teman Hai nah Hai berapa sih dia punya tegangannya jadi yang satu kemasa ke bodi soalnya yang satu ini nempel kemasa ya satu lagi kesini teman-teman Hai ntar ya kita keingin aja ya soalnya dia nggak ada nah ini ya Hai dia menunjukkan angka 1,4 Oh ya dua-dua Hai ini enggak stabil Hai terhentuh hai 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 coba kita ke ini ya teman-teman tar Hai eh ini yang satu saya tembik ke ujung pengeluaran kabelnya ya teman-teman satu lagi ke masa ini masih nggak kebaca ya coba kita setel di buzzer ya jadi untuk setelan ini sebut buzzer buzzer itu untuk menentukan dia nyambung ke pangai teman-teman Hai nah saya denger ya Hai nah jadi hai 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 kalau bunyi seperti ini berarti nyambung teman-teman Hai kalau untuk nilai berapa omnya ini kayaknya nggak stabil ya teman-teman ya karena dia saya juga kurang tahu kenapa dia bisa nge-stabil cuman yang pasti kalau misalnya untuk Hai dia berfungsi apa enggak nah yang satu kan nyambung nih keluaran di lampu ini nih atau lagi kemasannya ya dia hai 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 oke ini cara untuk pengukuran dengan alat ya kalau untuk misalnya teman-teman enggak ada alat seperti ini di rumah tes aja ke motornya di langsung ya jadi ini udah terpasang kabel yang ini Hai di sambil disela-sela di kebodin aja gitu ya kan misalnya ada percikan api ya berarti berfungsi tapi kalau enggak ada perlatiin disininya teman-teman Hai latihan di bagian sininya ada yang putus apa enggak Hai misalnya ada yang putus Hai tinggal disolder aja ya teman-teman atau misalnya diganti tapi kalau misalnya dia nggak mau recikan api sama sekali dari kabelnya ini ke bodi berarti salah satu spool ini ada yang rusak teman-teman Hai Oke itu aja untuk pengukuran 10 lampu Vespa ya jangan lupa like komen dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton